selamat menikmati alhamdulillah dari mana? dari rumah kenapa ini? kayaknya pusing ini ini agak-agak pusing anda mau konsultasnya mantul silahkan anda mau menanyakan masalah tadi Allah ta'ala itu kan sudah menakdirkan baik dan buruknya kepada siap tambahnya lalu mengapa kita harus beramal ibadah akhir salat-salat malam kemudian banyak baca-baca Al-Qur'an iya di zaman dahulu ketika Rasulullah SAW mengabarkan kepada para sahabatnya bahwa setiap kalian sudah Allah taqdirkan tempatnya di surga atau di neraka seorang sahabat berkata wahai Rasulullah kalau begitu buat apa kita beramal wahai Rasulullah maka Rasulullah SAW bersabda i'malu tugas kalian beramal saja bukan untuk memikirkan takdir setiap orang sudah sudah dimudahkan untuk apa dia ya apa dititakan oleh Allah SWT jadi tugas kita bukan memikirkan takdir karena kita tidak pernah tahu apakah takdir kita ke surga atau ke neraka sebab kalau kita memikirkan sesuatu yang tidak pasti itu tidak ada manfaatnya buat apa kita pikirkan Allah sudah mentakdirkan kebaikan keburukan Allah sudah mentakdirkan sifulan surga atau neraka sementara kita sendiri tidak tahu apakah kita ke surga atau neraka kan wajiban kita adalah beramal makanya Rasulullah SAW mengatakan malu beramalah kamu beramal dan beramal dan ingat bahwa Allah tidak akan menyanyiakan amalan hambanya makanya ketika seseorang hanya memikirkan takdir itu dijadikan dia akan lupa kepada amal bahkan seseorang yang hanya memikirkan takdir itu akan dijadikan dia akhirnya seubam kepada Allah SWT kita tidak diperintahkan untuk memikirkan takdir tapi kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk mencari takdir yang baik meminta kepada Allah takdir yang baik itu yang diperintahkan oleh Allah SWT manusia punya kemampuan coba contoh misalnya ya kalau kamu lagi berjalan disitu banyak jalan yang banyak apa namanya pelingnya kan gitu sekarang kalau kamu berkata begini ah Allah sudah takdirkan kok segala sesuatu ya kalau saya apa namanya Allah takdirkan gak kena beling ya gak bakalan akhirnya antum jalan sambil meremak macak mata itu gak mungkin pasti antum akan berusaha hati-hati jangan sampai tangga kaki kita meletakkan sesuatu pada apa namanya beling-beling itu nah itu menunjukkan manusia punya kemampuan demikian pula Allah tidak pernah memaksa hambanya untuk berbuat maksiat tidak apakah pernah kita dipaksa oleh Allah ada orang misalnya minum arak berkata saya dipaksa oleh Allah minum arak kok bisa begitu tangan saya gerak sendiri mulut saya terbuka sendiri tiba-tiba arak itu masuk sendiri kalau seperti ini Allah maafkan iya tapi kalau kita melakukan minum arak itu dengan kehendak kita kemauan kita padahal kita tahu itu tidak boleh tapi Allah tidak Allah tidak dolim kalau Allah mengadab dia memang iya kalau banyak memikirkan takdir pasti kita akan pusing kenapa karena takdir itu rahasia Allah kita mau memikirkan sesuatu yang diluar kemampuan akal kita kita mau memikirkan sesuatu yang merupakan rahasia Allah bagaimana kita akan bisa memikirkan pasti akan sesat gitu iya insyaallah nah berarti kita kan harus ini ya Ustaz ya dalam artian mencari takdir yang baik untuk kita ya Ustaz ya betul seperti Antum bilang tadi iya makanya kita beramal ya Ustaz beramal beramal dan diazab oleh Allah padahal kan disini ada salah satu sifat Allah itu maaf menyayang betul ini memang syubhat yang berat dan terkadang menghinggapi banyak orang-orang yang suka seubah kepada Allah kenapa Allah menyesatkan orang kafir apakah Allah zolim kepada mereka Allah tidak pernah zolim Allah berfirman Allah tidak pernah mendolimi siapapun sekecil apapun kenapa orang kafir itu kok sesat dan disesatkan oleh Allah pasti ada sebabnya harus kita imani dan kita yakini bahwa segala sesuatu ada sebabnya sekarang kalau ada orang kafir belum sampai kepada dia peringatan belum sampai kepada dia pemberi peringatan dan dia tidak tahu kalau dia di atas kekafiran Allah masih memberikan udur kepada dia tidak masih tapi kalau ada orang kafir sudah sampai kepada dia peringatan sudah jelas dan sudah tahu tentang kebenaran tapi dia tinggalkan bahkan dia musuhi lalu Allah adab dia, Allah adil tidak adil yang salah adalah ketika seseorang yang sudah tahu tentang kebenaran seperti Fir'aun sudah ditegakkan hujah oleh Nabi Musa sudah diberikan berbagai matam ayat-ayat sampai Fir'aun itu sebetulnya yakin ya sebetulnya sampai Fir'aun itu sebetulnya yakin akan kebenaran Nabi Musa a.s. Allah berfirman Mereka mengingkari Nabi Musa sementara mereka hatinya yakin akan kebenaran Nabi Musa lalu diperanginya Nabi Musa Allah adab dia dengan kehendak Allah karena dia sendiri yang berbuat salah makanya orang-orang kafir yang belum sampai kepada mereka pemberi peringatan masih diberikan udur oleh Allah masih Allah maafkan dia itu menunjukkan kasih sayang Allah kepada dia iya nah ini akhal Islam maka dari itu kita jangan melihat dari sisi sifat Allah kasih sayang tapi juga Allah mempunyai sifat maha adil bahwasannya kezoliman harus dibalas dengan kezoliman sebab kalau misalnya hambanya berbuat sayang berbuat dosa, berbuat kemaksiatan, berbuat kerusakan lalu kemudian tidak diberikan kebalasan yang setimpal kepada dia maka ini jelas sangat bertabarkan dengan sifat adil Allah s.w.t dan keadilannya Allah s.w.t mengadab orang-orang yang berbuat dolin kepada Allah s.w.t dari sifat lalu gini sad lalu gini sad apa namanya kan anak anak udah dapet nih sedikit kecerahan dari antum sad lalu kemudian apa ya sikap anak ya sifat anak ya sad untuk menyikapi tentang takdir ini sad iya sikap antum yang paling benar adalah yang pertama jangan menyibukkan diri memikirkan takdir karena itu bisa membahayakan akidah kita sibukkan diri untuk mencari takdir yang baik beramal salih menuntut ilmu memperbanyak amalan dan berhusnudan kepada Allah yang kedua yang kini bahwa Allah ma'adil Allah tidak pernah zolim kepada siapapun juga Allah berfiman inna Allah la yadlimu misqala darrah Allah tidak pernah mengzolimi siapapun sekecil apapun yakini Allah ma'adil kemudian yakini bahwa masalah takdir rahasia Allah kita hanya sebatas diperintahkan oleh Allah untuk meyakini takdir tapi kita tidak diperintahkan untuk memikirkan karena itu diluar kemampuan akal manusia itu rahasia Allah justru kalau kita ya sebatas memikirkan memikirkan sekali lagi ini akan menyeret kita kepada syubuhat syaitan yang diseret oleh syaitan sehingga akhirnya kita seubah kepada Allah kemudian yang harus kita yakini juga adalah bahwa Allah tidaklah menyesatkan suatu kaum kecuri pasti karena ada sebabnya Allah pun tidaklah memberikan hidayah kecuri dengan rahmat dan karunianya cobalah kita pikirkan kalau ada orang ya belum apa-apa sudah mengatakan ini sudah takdir Allah maka bagaimana pendapat antum kalau misalnya ada orang nyelonong pas lampu merah kemudian dipanggil oleh polisi kamu kenapa kok melanggar terus antum jawab takdir pak gimana lagi kira-kira pak polisi terima enggak pasti pak polisi dan akal siapapun tidak akan menerima itu atau ada pencuri datang ke rumah kemudian setelah mencuri selesai dia bilang mas ini pun tidak mungkin tidak mungkin akal mana dan fitrah mana yang bisa menerima semua itu pasti fitrah kita, akal kita tidak akan menerima itu tidak itu salah anda anda lakukan dengan kehanakan anda makanya yakini bahwa manusia diberikan oleh Allah kehandaq Allah berfirman dan kami berikan hidayah manusia kepada dua jalan jalan kepada ketakwaannya dan jalan kepada kesesatannya artinya manusia diberikan kemampuan maka dari itu yang melakukan keburukan yang hakiki ya manusia Allah menciptakan keburukan berarti bukan berarti Allah berbuat keburukan tapi manusialah yang berbuat keburukan nah disini yang harus kita pahami jadi mulai sekarang itu enggak usah pusing yang kita pikirkan sekarang bagaimana saya beramal bukan takdir Allah kenapa begini dan begini itu urusan Allah rahasia Allah tidak perlu kita pikirkan dan insyaallah Alhamdulillah 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 Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim